Anda jangan buru-buru menentukan pilihan ke satu supplier juga. Anda tetap perlu melakukan satu langkah terakhir, yaitu melakukan uji coba pembelian ke supplier. Hanya dengan begitu, Anda bisa betul-betul yakin dengan kualitas barang dan pelayanan yang supplier tawarkan. Tak masalah kalau Anda memang membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan survey. Karena ketika Anda bisa menemukan supplier yang sangat pas dan cocok, bisnis Anda baru bisa dijalankan. Saat ini memulai bisnis online tanpa modal kian mudah lho, apalagi dengan sistem dropship. Jangan heran dulu ya, kenyataannya bisnis dropship adalah pilihan bisnis yang terbukti menjanjikan hasil besar. Apa itu dropship? Singkatnya, dropshipping merupakan sistem bisnis yang memungkinkan Anda untuk memulai usaha hanya berbekal dengan akses internet. Jadi, Anda bisa melakukannya dari mana saja. Dropship itu sendiri adalah sebuah model bisnis yang melibatkan dropshipper sebagai penghubung antara pembeli dan produsen atau supplier barang. Peran dropshipper mirip sekali dengan reseller, ia menjual barang dari supplier ke pembeli. Nah, si dropshipper dapat menentukan harga jual yang berbeda dengan supplier. Selisih harga itulah yang menjadi keuntungan bagi dropshipper. Sekilas tampak sama bukan? Namun, apa itu dropshipper sebenarnya? Cara bisnis dropship itu sangatlah berbeda jauh dengan reseller. Model bisnis ini membuat pelaku dropship tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan barang yang dibeli oleh pelanggan. Dropshipper juga tidak perlu mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Model bisnis dropship meminta supplier mengirimkan barang ke pembeli atas nama dropshipper seolah-olah pebisnis dropship lah yang menjadi penjual produk. Padahal dropshipper hanya mempromosikan barang yang dimiliki oleh supplier. Peluang bisnis dropship ini masih terbuka lebar, saudara. Tak heran model bisnis ini banyak diminati para pebisnis. Siapa saja bisa memulai bisnis dropship ini tanpa modal yang sangat besar. Bisa dibilang yang diperlukan untuk bisnis dropship ini hanyalah keunetan dan juga kerja keras. Sudah mulai pahamkah tentang apa itu dropship? Untuk mengenal lebih jauh soal bisnis dropship, di bagian selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan daripada bisnis dropship. Keuntungan bisnis dropship Banyak iming-iming untuk memulai usaha dropship. Tapi sebelum percaya mentah-mentah, Anda perlu mengerti dalam apa saja yang Anda dapatkan dari bisnis semacam ini. Berikut adalah penjelasannya. Keuntungan yang pertama menjadi dropship adalah tanpa modal. Anda tidak butuh modal besar untuk memulai dropship. Paling tidak Anda hanya butuh koneksi internet. Sisanya Anda tak perlu restock barang dagangan, tak perlu belanja barang, tak perlu menyewa gudang, tak usah membuat packing dan menghitung ongkos kirim. Kalau sudah begini, bisa dibilang bisnis dropship ini memang tanpa modal untuk belanja barang. Alih-alih uang. Hal-hal yang Anda butuhkan sebetulnya adalah soal keinginan, belajar, dan attitude atau kepercayaan kepada konsumen. Model bisnis yang melibatkan teknologi semacam dropship ini tentunya memiliki sisi teknis yang perlu dipelajari. Mulai dari scraping data, sampai mempromosikan barang ke pelanggan. Nah, di samping itu juga, attitude atau kepercayaan itu juga tak kalah penting. Anda harus menanggapi segala pertanyaan dari calon pembeli. Beberapa di antaranya pasti menguji kesabaran kalian. Maka, attitude atau kepercayaan yang profesional, cekatan, dan sabar adalah modal yang sangat penting. Keuntungan dropship yang kedua adalah fleksibel. Dibandingkan modal bisnis atau pekerjaan kantor lainnya, bisnis dropship merupakan praktek yang jauh lebih fleksibel. Tak ada jam kantor yang berlaku, tak perlu merias diri sebelum ketemu sama calon pembeli, tak ada praktek bisnis konfesional lainnya, asal ada koneksi internet, bisnis Anda bisa berjalan 100%. Bahkan Anda bisa menjalankan bisnis ini tanpa keluar dari rumah. Anda bisa membagi waktu sambil bersih-bersih rumah, mengurus anak, menjaga toko kelontongan kalau punya, atau bahkan sambil berlibur. Karena fleksibelnya ini pekerjaan yang ditawarkan, siapa saja bisa memulai usaha dropship. Mulai dari ibu, rumah tangga, karyawan, mahasiswa, S1, siapapun. Keuntungan dropship yang ketiga yaitu banyak pilihan produk. Bisnis dropship menawarkan, begitu banyak pilihan barang untuk dijual, mulai dari produk kecantikan, gagep, pakaian, alat kebutuhan rumah tangga, sepatu, dan banyak lainnya. Nah, bisa dikatakan apapun yang dijual di internet itu, Anda bisa dropshipkanlah. Anda tak perlu khawatir memiliki terlalu banyak saingan. Biasanya pelaku dropship hanya mendalami satu atau dua segmen produk saja, jangan banyak-banyak. Karena jika terlalu banyak, justru dropship menjadi tidak terlalu efektif karena tidak memahami detail produknya. Pelaku usaha dropship seringkali kewalahan dengan begitu banyak jenis produk yang ditawarkan, selain itu, reputasi tokonya pun menjadi bisa kurang baik. Bayangkan, ketika Anda bermaksud membeli barang di toko online berupa produk skincare, tak lama Anda menemukan produk yang Anda cari di sebuah toko yang juga menjual spray. Jadi, dalam suatu toko, toko itu menjual skincare, lalu ada spray, ada parang, ada pacul juga. Apakah Anda mau atau tertarik membeli produk di toko itu? Tentu tidak tertarik lah, karena dia itu tidak fokus. Nah, begitu juga dengan kita sebagai penjual, janganlah dicampur aduk. Maka dari itu, penting sekali untuk memilih produk yang sesuai dengan target pasar. Cukup pilih satu atau maksimal dua jenis produk saja. Itu pun Anda memilih dua jenis produk itu adalah saling berkaitan dan berhubungan. Misal produk skincare itu berhubungan dengan kosmetik, guard guide berhubungan dengan aksesorisnya, kemudian fashion juga berhubungan dengan sepatu, celana dan tasnya. Seperti itu. Jangan ini dalam satu toko Anda ada jual pakaian batik, lalu di dalamnya juga ada racun tikus, ada juga itu obat tanaman herba dan sebagainya. Obat tanaman ya. Maka selanjutnya adalah, cara memulai bisnis dropship terpercaya, etitude yang tinggi, disukai sama pelanggan. Di antaranya adalah, setelah menentukan jenis barang dropship, apa yang ingin Anda geluti dan akan dijual, kini saatnya Anda belajar cara melakukannya agar jauh dari risiko bisnis dropship yang gagal. Setidaknya Anda punya lima langkah yang bisa Anda ikuti. Simak selengkapnya. Langkah yang pertama adalah, melakukan survei ke supplier, yang punya toko, yang punya produk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memilih supplier untuk bisnis dropship adalah, pekerjaan yang susah-susah gampang, lagi-lagi Anda perlu ketelitian dan kesabaran, untuk melakukan survei dalam menentukan supplier yang pas dan terpercaya. Nah bagian ini, akan membantu Anda untuk menentukan supplier yang tepat untuk bisnis online yang dirintis, sehingga menentukan supplier bukan lagi urusan susah-susah gampang, melainkan nantinya gampang-gampang susah. Sebelum Anda menjatuhkan pilihan pada satu supplier, ada beberapa hal yang perlu dipastikan dulu. Di antaranya adalah, di antaranya adalah, pastikan kehasilan, kualitas, variasi, beserta harga produk yang dijual oleh supplier. Anda perlu tahu dengan detail, karena nantinya Anda juga yang akan menjualnya ke pembeli. Jika ada, pastikan pajak, biaya asuransi, dan biaya administrasi lainnya. Kemudian cari tahu apa saja opsi pembayarannya, apakah supplier hanya menggunakan satu rekening bank, atau beberapa rekening, lalu apakah supplier juga bisa melayani COD, apakah COD-nya pakai ekspedisi, JNE, JNT, dan sebagainya. Tanyakan juga apakah supplier juga punya aturan tertentu, soal pengembalian barang, atau retur barang, kemudian tanyakan juga apakah kemasan pengiriman bisa dikustomisasi, juga apakah supplier menampilkan stok barangnya secara real time, jika ya tentu akan lebih mudah bagi Anda. Dan yang paling penting juga, cari tahu reputasi supplier yang Anda sasar ya. Perhatikan rating toko, dan ulasan-ulasan yang ada jika ia berada di jaringan marketplace. Jika ada, cari media sosialnya juga. Biasanya, pelanggan akan melakukan testimoninya di akun media sosial tersebut. Langkah selanjutnya adalah, jika jawaban dari supplier itu sudah merasa cukup positif ya, Anda jangan buru-buru menentukan pilihan ke satu supplier juga. Anda tetap perlu melakukan satu langkah terakhir, yaitu melakukan uji coba pembelian ke supplier. Hanya dengan begitu, Anda bisa betul-betul yakin dengan kualitas barang dan pelayanan yang supplier tawarkan. Tak masalah kalau Anda memang membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan survey. Karena ketika Anda bisa menemukan supplier yang sangat pas dan cocok, bisnis Anda baru bisa dijalankan. Cara yang pertama, untuk memulai bisnis dropship yang paling penting. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan? Cara memulai bisnis dropship yang selanjutnya, yaitu yang kedua adalah Anda harus menentukan marketplace. Cara termudah untuk memulai bisnis dropship adalah dengan berjualan melalui marketplace online. Marketplace online ini sudah memiliki basis pelanggan yang jelas. Selain itu, berbagai promo yang ada tiap bulan bisa membantu bisnis Anda ditemukan oleh pelanggan. Anda bisa memilih salah satu dari banyak marketplace yang ada di Indonesia, namun beberapa marketplace yang menampilkan informasi jelas soal dropship adalah Sopi, Bukalapak, Tokopedia, Lajada. Lajada tidak ayat kalau dropship selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah membuat brand dan lakukan promosi. Brand adalah investasi Anda untuk terus mendapatkan pelanggan. Dengan tampilan profesional dan meyakinkan, tentu saja reputasi semakin meningkat. Dalam jangka panjang, Anda bisa merauk keuntungan yang lebih besar. Apalagi jika Anda berhasil mengisi kekurangan yang dimiliki kompetitor lainnya.